Intro Hidangan bubur suro biasanya dihadirkan saat datangnya satu suro. Satu suro sendiri adalah hari pertama dalam kalender Jawa yakni bulan surah atau suro. Di kabupaten Pandeglang tentu saja masih memegang erat tradisi ngabubur suro. Seperti di Kampung Kadu Gajah, Kelurahan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga antusias bersama-sama memasak bubur suro untuk dihidangkan saat memperingati Tahun Baru Islam. Biasanya hidangan bubur suro disajikan dengan beberapa campuran seperti kacang kedelai, jagung, parutan kelapa, hingga kacang tanah. Untuk buburnya biasanya diolah dengan beras sebanyak 13 liter yang diambil dari sumbangan dari setiap warga atau bisa juga berupa uang. Uniknya dalam memasak bubur suro ini dilakukan di ruang terbuka dengan tungku yang diaduk menggunakan pelepah pisang, sehingga aroma bubur sendiri lebih wangi. Kebuatan bubur ini biasanya setiap tahun, walaupun di masa pandemi kami tetap mengadakan. Tapi ini sesuai dengan protokol kesehatan, yang biasa kami tidak pakai masker, kami pakai masker. Yang biasanya di tempat ini, ini di tempat terbuka biar tidak berdesak-desakan. Yang biasanya kami yang membantu itu lebih dari 30 orang, sekarang itu yang membantu itu hanya cuma 15 orang sampai 20 orang. Warganya rutin setiap tahun selalu memperingati Tahun Baru Islam atau disebut juga Hari Anak Yatim. Ademaranus dan Andres Sopyan melaporkan dari Pandenglang Banten.